bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dirahmati oleh Allah senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel youtube mu'min berbagi yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada anda pada kesempatan kita kali ini kami akan menyampaikan kepada anda suatu amalan yang sangat penting bagi umat muslim yaitu kirim fatihah kepada diri kita sendiri manfaat menghadiahkan al-fatihah untuk diri sendiri cukup banyak sekali manfaatnya selain akan mendapatkan pahala karena membacanya manfaat tersebut diambil dari keutamaan surat al-fatihah sendiri yang sangat luar biasa beberapa manfaat dari menghadiahi surat al-fatihah untuk diri sendiri ini ini adalah dapat mengurangi perasaan stres yang sedang membelenggu terhindar dari gangguan dan memudahkan segala hajat dan masih banyak lagi yang akan kita dapatkan surat al-fatihah bisa menjadi obat dan bisa menjadi doa yang terbaik untuk orang tersebut insyaallah doa al-fatihah yang kita kirimkan untuk diri sendiri akan menjadi doa yang terbaik dan doa yang paling mustajab kesimpulannya adalah al-fatihah merupakan sebaik-baiknya doa dan paling utamanya doa maka dari itu mari kita rutinkan untuk mengirimkan surat al-fatihah untuk diri sendiri dan keluarga kita kirim solat al-fatihah untuk diri sendiri bisa dilakukan kapan saja namun sebaiknya dibaca rutin setiap selesai solat fardu 5 waktu sebab waktu setelah selesai solat fardu merupakan waktu yang paling mustajab ada pun tata caranya untuk mengirim fatihah kepada diri sendiri adalah sebagai berikut setiap selesai solat fardu selesai solat al-fatihah lalu ucapkan kalimat ini kususun ila ruhi wajjization wakolbi sebut nama anda di sini lalu bacalah al-fatihah sebanyak 3 kali semoga dengan memberikan hadiah al-fatihah kepada diri sendiri maka akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas serta memperoleh lindungan dari Allah SWT sekian mengenai tata cara mengirim surat al-fatihah untuk diri sendiri semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita semua sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh